Pembedakan Budidaya Lestari merupakan kelompok pembudidaya ikan yang terletak di Kelurahan Wurlu Kecamatan Watu Bangga Kabupaten Koraka. Kelompok ini berangkutakan 10 orang, dengan komunitas budidaya adalah Udang Paname. Kali ini, informasi bermanfaat melakukan kunjungi di salah satu pengurus Pembedakan Budidaya Lestari yakni Ketua Pembedakan Budidaya Lestari, Cekri. Kegiatan budidaya pada periode ini tidak berhasil, karena hasil budidaya yang dilaksanakan oleh Pogdaka Budidaya Lestari, Salah satunya adalah Jepri memberikan hasil memuaskan kepada hasil panennya, yakni mencapai saiz 59. Ini merupakan salah satu hasil yang sangat memuaskan untuk menjadi salah satu referensi bagi petambah-petambah lain, khususnya yang berada di Kelurahan Wurlu. Menurutnya, kegiatan budidaya ini harus betul-betul memperhatikan SOP dan cara budidaya yang baik, agar kegiatan budidaya menghasilkan hasil yang seperti diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari Kedua Kuktakan, ini umur berapa panennya ini Pak? Umurnya 62 hari. 62 hari. Tidak Pak, ini kan sebenarnya sebagai juga salah satu keberhasilan dalam budidaya. Ini kiat-kiat yang ataukah ada rahasia tidak Pak dalam mengelola atau membudidayakan udang paname ini? Ini tidak ada apa ya, tidak ada rahasia, tidak ada apa. Termasuk alami lah, mempagangnya, terutama itu airnya. Airnya seperti apa Pak? Seperti apa kan airnya? Airnya yang dikondisikan dan warnanya, warna air atau kondisi cuaca. Kondisi cuaca. Kondisi kualitas air serta cuaca yang ekstrim merupakan faktor perhambat dalam kegiatan budidaya udang paname. Untuk itu, Bukbakan budidaya resta sebelum pendebaran melihat cuaca terlalu dahulu, agar kegiatan budidaya tidak menimbulkan resiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!